Jadi kadang orang kan suka menghubung-hubungkan ya Kalau dia jurusan filsafat maka otomatis jadi filsafat, enggak juga Semakin paham orang dengan filsafat Semakin paham bagaimana seluruh filsafat Semakin paham bagaimana kelemahan-kelemahan filsafat Kita tentang Abu Yaa dikit ya, Kak Hafiz ya Saya kenal Abu Yaa Rozi Hashim itu sejak tahun 2005 2005, kenal dengan beliau, saat itu beliau lebih dahulu kuliah Dan di samping kuliah di UIN, beliau masuk darus sunnah ilmu hadith Jurusan ilmu hadith Ketika saya masuk darus sunnah, beliau sudah dahulu selesai di darus sunnah Dan diangkat oleh Allah Yerham Sheikhuna Ali Mustafa Yaqub Untuk menjadi musyrif pembina asrama dan sekaligus mudarris guru di darus sunnah Nah, karena kita kenal, saling kenal dengan Abu Yaa Rozi Maka saya sering masuk ke kamar beliau Mungkin teman-teman yang lain juga ada akhirah Mungkin ini salah satu sahabat saya nih Al-Ustadz Ali Wafa Al-Maduri Ini asbi kok sering banget masuk ke kamar musyrif gitu Saya masuk ke kamar beliau itu Karena sering terkesima dengan melihat kitab-kitab beliau yang berjajar di rak kamar musyrif Apa yang kitab yang beliau baca, siapun ikut baca Bahkan beliau itu menghatamkan kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam bin Al-Kathir Kalau yang tebalnya, sembilan jilid, sepuluh jilid, dua belas jilid tergantung penerbit Itu khatam beliau baca Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam bin Al-Kathir Al-Hafiz Di samping beliau sudah berkata beberapa kali kitab kutubu sitah beliau khatam Kalau boleh disebut beliau itu hafiz ribuan hadis Kalau saya mau jujur ya Beliau itu hafiz ribuan hadis Buya Razi Hashim itu Sampaikan sebuah masalah Hadis langsung keluar Sampaikan sebuah masalah Tanyakan sebuah masalah Hadis langsung keluar Karena itu pula yang diuhariskan oleh Sheikh Hunna Ali Mustafa Yaakub Ada orang bertanya Hadis langsung hadir dalam lisan beliau Meskipun jurusan beliau itu akidah filsafat Ini kan lagi heboh nih Abuya filosof Filsafat Dari Uwin gitu Kalau kita mau jujur juga Terpengaruhnya Ibn Taymiyah dalam filsafat itu lebih dahsyat dari Abuya Arozi Hashim Abuya Arozi Hashim itu masuk jurusan filsafat bukan terpengaruh jadi filsafat Enggak Enggak ada satupun kalam-kalam beliau Kalam-kalam falsafah dalam kajian itu enggak ada Ini kan salafi-salafi kan suka banget Tentang ngomong-ngomong seperti itu Beliau belajar filsafat Untuk mengerti bagaimana sih seluk-beluk filsafat Dan setelah itu Balik dari kampus Bahkan beliau sering mengkritik Malbab-bab filsafat itu di depan dosennya Prof-prof filsafat itu belum debat disitu Setelah dari kampus Beliau mengkaji hadis Bahkan berkhatam kutubus hitam Beliau pun mengajarkan kutubus hitam Dan kita pun sebagai santrinya Satu silabu itu kan diperintah untuk menghafal Beberapa hadis sanat dan matan Itu Ustaz Ali Wafa Salah satu saksinya Salah satu kena hukum dulu Menghafal hadis sanat dan matan Hafal Dengan berkah doa beliau hafal Kalau kita menghafal hadis sanat saja Ya gampang Coba sama sanatnya Imam Bukhari Dari Fulan Dari Fulan Sampai Sidina Umar Apal Kalau sekarang ditanya lagi lupa Ibnu Taimiyah Itu Syekhul Islam Yang disampaikan Itu jauh lebih Berfilsafat Dari Abu Yarozi Boleh dites Filsafat Madiyah Filsafat Materialism Itu ada pada Ibnu Taimiyah Bahkan Filsafat yang bukan Filsafat atau yang disebut Dengan sofisme Itu dianud juga Oleh Ibnu Taimiyah Kita punya Sahabat-sahabat juga Yang ahli-ahli Filsafat Al-Umni Al-Zhar Mereka juga Menjadi saksi Dari karya-karya Ibnu Taimiyah Itu bahwa ternyata Ibnu Taimiyah Itu juga sangat filosof Bahkan ada Toko ulama Dari Libanon Ketika disebutkan Ibnu Taimiyah Al-Failasuf Karena belum sadar Ibnu Taimiyah Itu ahli filsafat Dan Bendarah daging Filsafat Dalam dirinya Jadi kadang orang kan Suka menghubung-hubungkan Kalau dia jurusan filsafat Maka otomatis Jadi filsafat Enggak juga Semakin paham Orang dengan filsafat Semakin paham Bagaimana Seluruh filsafat